Intro Halo Sobat Yami, balik lagi bareng aku Chef Kindi di program Sakral Masak Viral Jadi belakangan ini ada masakan yang lagi viral Dan menu ini olahannya kentang dengan berbagai macam topping Nah menu ini cocok banget buat jadi ide usaha jualan di rumah Nah masakannya yaitu Baked Loaded Potato Atau kita bisa sebut dengan Baked Philadelphia Potato Cara bikinnya gampang banget Oh iya jangan lupa nonton sampai habis Karena nanti di akhir video aku akan breakdown harga produksiannya Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buat Let's go Oke kita langsung masuk ke step yang pertama Nah step yang pertama untuk bikin baked potato ini Pastiin kentang yang kamu pilih ini seger Dan juga tidak ada kayak biasanya ada garis hitamnya Kalau bisa itu dibuang dulu baru kita akan membuat si baked potato nya seperti ini Kentangnya yang bagus Dan ukurannya juga harus agak besar Karena sesuai dengan judul ini adalah baked loaded potato Oke let's go Jadi untuk yang pertama setelah kentangnya dicuci bersih segala macam Aku menggunakan ini dulu ya hand glove Karena kita akan memijat si kentangnya dengan minyak Bisa juga dengan minyak sayur ataupun olive oil Sudah Kita beri sedikit garam Nah kentang ini memang bisa juga ya jadi pilihan untuk sarapan di rumah Oh iya aku mau jelasin sedikit Manfaat kentang itu banyak banget untuk mengendalikan gula darah Untuk kesehatan jantung Untuk menurunkan tekanan darah Dan juga bebas dari kandungan gluten Gitu Habis itu karena aku biar kentangnya lebih berasa aromanya Ini aku tambahin black pepper Tapi black peppernya harus yang crusted Sudah kita pijit Kita balikin Kita balikin Terus dikasih lagi minyak Sambil aku pijit Jadi ini ada tips juga Kentangnya ini kita akan tusuk-tusuk pakai garpu Biar apa? Biar lebih cepat juga proses matangnya Dan juga menjaga kandungan di dalamnya Agar tetap lembut Gitu ya Harus ditusuk-tusuk dulu Nanti kita akan oven di dalam suhu 170 derajat Kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam Jadi misalkan 1 jam nanti dirasa kurang empuk Bisa tambahin lagi setengah jam Kalau masih kurang empuk juga Tidak ditambahin lagi setengah jam Maksimal itu paling ya 2 jam Karena tergantung ukuran kentangnya juga Seperti itu Oke disini aku sudah siapin aluminium foil Nah ini untuk memasukkan kentangnya ke dalam aluminium foil Terus kita lipat Kita lipat Supaya dia teksturnya tidak kering Jadi kan kalau di oven dengan keadaan kayak gini aja bisa kering Bagian luarnya tapi kalau ditutup dengan aluminium foil Itu suhu di dalamnya akan tetap terjaga dan juga tidak membuat kentangnya lebih kering Kita oven kentangnya selama 1 jam dengan suhu 170 derajat Oke Sambil kita menungguin baked potato-nya mateng Nah disini aku mau buat cheese sauce-nya Jadi ini sama aja kayak American cheese sauce Dimana warnanya nanti akan Orang Karena disini nanti aku menggunakan Warna dari yellow cheddar Oke Langkah pertama adalah kita membuat ruhnya Apakah ruh itu? Jadi ruh itu adalah dari bahasa Perancis Yang artinya mentega dengan butter yang dimasak Nanti akan ditambahkan dengan Bisa susu, bisa brown stock Itu masih banyak lagi lainnya Jadi kita basicnya membuat white sauce dulu Oke kita panasin dulu kompornya Nah untuk menggunakan ruh ini Perbandingannya 1 banding 1 dari mentega Dan juga ada tepung terigu Oke kita masukin ya Biar mentegnya agak sedikit mencair Kita siapin spatula Nah dia harus api kecil aja Jadi ruh itu ada 3 bagian Atau 3 macam Ada white ruh, ada blonde ruh, ada brown ruh Jadi masing-masing itu punya karakter yang beda Dan juga mempunyai tekstur yang berbeda juga Di sini aku menggunakan butternya yang unsalted Karena nanti si kejunya sudah asin Jadi tidak menambahkan rasa asin yang berlebih Pada saus yang kita buat Kalau sudah meleleh kita tambahin tepung terigu Nah ini harus dimasak sampai Rata dan tidak menggumpal Pelan-pelan aja dengan api yang kecil aja Biasanya kalau membuat saus Bandah Sarbe Samel Saus Menggunakan ruh juga bisa Atau disebutnya ROUX Biarin dia sampai matang Karena kalau tidak matang Nanti pasti akan bergerinjil Hasilnya Oke kita sudah lihat teksturnya seperti ini Jadi dia agak sedikit mencair Oke kita tambahin susu Nah ini dengan api yang sangat kecil Oke Nah pasti dia akan menggumpal Tapi kita aduk aja pelan-pelan Lebih baik lagi kalau susunya ini hangat Karena nanti akan mempercepat proses Dari pembuatan si white sauce ini Nah ini biarin dulu Kita aduk lagi Apinya kecil aja Sampai dia benar-benar tercampur rata Lanjut kita akan memasukkan kejunya Nah disini Aku menggunakan keju Red cheddar atau yellow cheddar Yang mana kalian juga bisa menggunakan Biasanya ada bubu keju Bubu keju yang di supermarket tuh Yang kuning-kuning Itu bisa juga Cuma dia memang Nanti teksturnya akan lebih menggumpal Jadi aku menggunakan ini Udah Pastiin ya apinya kecil Jadi dia tidak Terlalu Blubuk-blubuk Terus aku tambahin sedikit paprika powder Biar warnanya makin Menyala Abangku Oke Langsung aja kita aduk Nah warnanya akan berubah Menjadi Orang Si sausnya Nah kalau udah Dan kurang Kita bisa Tabur lagi kejunya Sesuai selera Biar lebih Berwarna lagi Aku tambahin sedikit paprika powder lagi Cukup Oke cukup Kita aduk lagi Nah ini dia Warnanya udah seperti ini Terus tinggal kita tambahin garam dan juga black pepper Teksturnya juga tuh halus ya Oke Kita tambahin sedikit garam Biar lebih Berasa Kalau udah kita tambahin sedikit black pepper Nah biar Aroma smoky nya lebih keluar juga Oke cukup Kita matikan Tinggal diaduk Wah wanginya enak banget Oke next selanjutnya Kita akan menumis Sayurannya Oke Let's go Eits Sebelum kita tumis Kita masak dulu smoked beef nya Jadi kita akan mendapatkan smoked beef Dengan tekstur yang garing Kita panasin dulu minyak Disini Jadi kita pan fry dulu Si smoked beef Tansukkan Sip Sampai dia teksturnya garing Kita angkat Lalu kita cincang-cincang Nah ini dia smoked beefnya udah garing Kita tiriskan dengan alas tisu Tisu dapur kalau bisa ya Biar minyaknya itu turun ke bawah Nah minyak bekas smoked beefnya langsung aja kita tumis Disini ada bawang bombay Cukup Kita ratakan dulu Apinya kecil aja Tidak usah gede-gede Nah Selanjutnya ada paprika hijau Nah ini nanti akan menjadi fillingnya Daripada Baked potato yang udah kita buat Terus diaduk dulu Lanjut Disini ada jamur Jamur kuping atau jamur champignon Masukkan Apinya boleh agak gede Tambahkan sedikit minyak Nah disini udah aku siapkan Garam Secukupnya Dan juga ada lada hitam Karena aku suka banget lada hitam dari flavor Dia menghasilkan aroma yang lebih smoky Kita aduk Kita masak sampai dia matang Jangan lupa tambahkan sedikit oregano Yang kering Kita matikan kompor Lalu kita tambahin butter Biar lebih gurih Oh aromanya udah kecium Enak banget Wangi banget Tinggal kita tambahin butter aja Biar lebih shiny Dan sedikit basah Nah tinggal diaduk Tinggal diaduk Nah ini dia Isiannya udah jadi Tinggal kita susun Untuk menjadi Baked potato yang enak Oke Let's go So sekian untuk episode Sakral kali ini Jangan lupa subscribe Like dan komen Kira-kira nextnya Mau buat apa lagi Dan pastinya Langsung aja ya Follow semua social media kita Sampai jumpa di Sakral selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax